Halo Sobat Sports, salam jumpa di Lio Sports Channel. Jadwal Korea Philik Woman Volleyball putaran ke 5 hari ini, Kamis tanggal 22 Februari 2024. Serta daftar klasemen, top score, statistik, dan head to head. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan informasi olahraga terkini. Berikut ini klasemen terbaru Korea Philik Woman Volleyball. Hungkuk Pink Spiders berada di puncak klasemen, dengan koleksi 67 poin. Diikuti Hyundai Hill State pada posisi kedua, dengan koleksi 67 poin. Dae Jeon Red Spark di posisi ketiga, dengan koleksi 50 poin. Pada posisi keempat di tempat IGS Caltex, dengan koleksi 45 poin. IBK Altos di posisi kelima, dengan koleksi 43 poin. Sedangkan Expressway High Pass di posisi ke enam, dengan koleksi 32 poin. Dan di posisi terakhir di tempat IPEP Persevings Bank, dengan koleksi 8 poin. Berikut daftar top score sementara Korea Philik Woman Volleyball. Giselle Silva berada di puncak top score, dengan torehan 877 poin. Diikuti Britannia Abercrombie di posisi kedua, dengan 775 poin. Vanja Bukilik pada posisi ketiga, dengan 772 poin. Leticia Momabasoko di posisi keempat, dengan 664 poin. Dan Yasmin Bedart Ghani di posisi kelima, dengan 646 poin. Selanjutnya pada posisi ke enam di tempat IKIM YAON KONG, dengan 642 poin. Megawati Hangestri di posisi ke tujuh, dengan 641 poin. Giovanna Milana di posisi ke delapan, dengan 573 poin. Jelena Melajenovic di posisi ke sembilan, dengan 501 poin. Dan di posisi ke sepuluh di tempat IANG HYO JIN, dengan torehan 436 poin. Berikut jadwal Korea Philik Woman Volleyball putaran kelima hari ini, Kamis tanggal 22 Februari 2024. Hyundai Hill State vs IBK Altos, jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Berikut ini statistik kedua tim sampai dengan saat ini. Hyundai Hill State dari 29 kali pertandingan meraih 22 kali kemenangan, dan mengalami tujuh kali kekalahan, dengan set 74-39, dan memoleksi 67 poin. Untuk tingkat serangan sebesar 42,69 persen, serta blocking per set sebesar 2,32. Sedangkan IBK Altos dari 29 kali pertandingan meraih 14 kali kemenangan, dan mengalami 15 kali kekalahan, dengan set 58-55, dan memoleksi 43 poin. Untuk tingkat serangan sebesar 38,48 persen, serta blocking per set sebesar 2,34. Head-to-head lima pertemuan terakhir Hyundai Hill State vs IBK Altos. Hyundai Hill State unggul 4-1 atas IBK Altos, dengan skor akhir 3-2, 3-1, 3-0, 2-3, dan 3-1. Dan berikut ini jadwal Korea Filipe Women Volleyball Putaran ke-6, Jumat tanggal 23 Februari 2024. Expressway High Pass vs IBK Savings Bank, jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Head-to-head lima pertemuan terakhir Expressway High Pass vs IBK Savings Bank. Expressway High Pass unggul 4-1 atas IBK Savings Bank, dengan skor akhir 2-3, 3-1, 3-2, 3-0, dan 3-1. Selanjutnya jadwal Korea Filipe Women Volleyball Putaran ke-6, Sabtu tanggal 24 Februari 2024. Daegeon Red Spark vs Hungkuk Pink Spiders, jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Head-to-head lima pertemuan terakhir Hungkuk Pink Spiders vs Daegeon Red Spark. Hungkuk Pink Spiders unggul 4-1 atas Daegeon Red Spark, dengan skor akhir 2-3, 3-2, 3-1, 3-0, dan 3-1. Jadwal Korea Filipe Women Volleyball Putaran ke-6 di hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024. GS Caltex vs IBK Altos, jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Head-to-head lima pertemuan terakhir GS Caltex vs IBK Altos. GS Caltex unggul 3-2 atas IBK Altos, dengan skor akhir 3-1, 3-1, 1-3, 3-2, dan 0-3. Demikian jadwal Korea Filipe Women Volleyball hari ini. Terima kasih dan salam sports. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!